Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, kalau yang dari tadi dibahaskan, kalau upamanya harta yang dimiliki oleh apa pewaris kalau upamanya ada orang yang meninggal kalau yang dia masih tanggung, itu gimana Ustadz? Maksud saya upamak utang gitu, itu utang jadi warisan untuk yang anak-anaknya, apa itu termasuk waris juga, atau terus kalau memang termasuk waris maksudnya almarhum meninggal, bukan ninggalin harta waris, malah ninggalin utang benar, itu wasidat ya alih warisnya apa harus 2 banding 1 gitu, yang laki bayar itu jadinya jadi waris juga, kalau waris hitungannya gimana gitu apa dihitung sesuai dengan waris itu, atau gimana Ustadz mantas ya Ustadz ya sederhananya jadi gini pak, ini yang namanya bagi waris itu adalah membagi harta bukan membagi tanggungan ya, bukan membagi tanggungan, jadi gini bapak kita mau mati-mati aja gitu kan, dia punya utang kita gak usah bayar tuh, gak dosa kita pak biarin aja dia digubukin di akhirat kalau sendiri kenapa punya utang begitu loh, gak ada masalah kita gak akan keseret-seret walataziru waziratun waziru ukra ya jadi utangnya bapak kita kalau kita kagak bayarin tuh pak ya, kitanya gak apa-apa gak dosa kitanya enggak, gak akan sini lu masuk teraka digubukin kenapa, bapak lu punya utang itu, enggak enggak, bapak kita punya utang itu urusan dia nah tinggal masalah begini emang lu tega, bapak lu digubukin nah, begitu loh masalahnya kalau emang gak tega bayarin aja begitu kita bayarin kita dapat dua amplop wah amplop deh ustadz sih ngomongnya amplop dulu dapat dua keuntungan apa, pertama kita senang bapak kita bebas dari api neraka yang kedua jangan dikira waktu kita bebasin tuh itu duit yang kita bayarin tuh ya itu nganggur gitu aja gak ada pahala itu jadi pahala itu jadi setepak gitu jadi kita dapat dua tuh bapak kita aman lolos dari isi neraka dan yang kedua kita dapat pahala di sisi Allah karena kita memberi harta kita walaupun kepada bapak sendiri itu tetap dapat pahala kan kita juga lu punya anak mau sekolah, mau apa kan kita keluarin duit tuh emang dikira gak ada pahala nah itu pahala bapak ngasih nafkah kepada istri itu ada pahala pak ngasih nafkah kepada istri itu pahala itu ya tahu gak ya daripada ngasih kepada istri orang itu kan jadi masalah itu jadi masalah itu jadi masalah itu jadi masalah kalau istri sendiri kan halal gitu kan harta kepada orang tua itu kita sedengah juga dan dapat pahala udah bapak kita aman nah tapi kalau misalnya kan anak banyak nih yang mau begitu cuma satu doang yang lain dua kamu mau kamu mau nanggung ya gak apa-apa dia gak diseksa gitu loh gak tapi dia juga gak gak disalah-salah udah ada yang dan boleh jangka begini anaknya gak ada yang menanggung dosa bapaknya tetangnya tapi mungkin bapaknya punya apa punya temau punya kolega mungkin punya murid gitu kan siap dihubung dihubungin di akhirat ini bayarin dah gitu kan itu boleh gak boleh gak harus anaknya pun silahkan-silahkan aja gak jadi masalah gitu kan tapi bagusnya emang kalau bisa mati jangan pakai kalau masih mau hutang kalau masih mau hutang kalau bisa jangan mati gitu kan kalau udah minus hutang mati-mati dah gitu kan ini bab biru politik eh